Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing aja nih ya teman-teman ya Karena saya udah hampir 2 mingguan ini sibuk di kantor Jadi bikin videonya sebenernya agak-agak kurang produktif ya Jadi disini saya sharing aja deh, ini sebenernya kerjaan kantor saya ya Jadi mungkin disini cara gambar peta kali ya, tutorialnya ya Nah, ini merupakan salah satu kerjaan kantor saya nih teman-teman Jadi saya sibuk mengerjain inilah belakangan ini, jadi gak sempet bikin video Nah, disini kan sebenernya kita mengklik garis contour ya Bikin-bikin contour dari peta yang sudah ada gitu ya Ini peta sih dapetnya sebenernya dari Dari mana nih ya Ini batu 3 ya, lembar 221653 Peta rupa bumi Indonesia nih teman-teman Skalanya 1 banding 50 ribu Lembar yang ini ya Nah, ini lokasinya ada di Gorontalo Utara ya Gorontalo yang batu 3 nih ya Tuh, jadi sebenernya kerjaannya sih sebenernya kita harus bikin contour di dalam wilayah ini nih teman-teman Cuma kan gempor banget ya, ngelik-ngeliknya ya teman-teman ya Nih, saya tunjukin ya caranya Kita, pertama kan kita harus matiin dulu F3 sama F10 ya F3 dan F10 teman-teman matiin di off dulu, setelah itu di klik polyline ya Nah, terus saya bikin contour hanya ada di level elevasi ini aja nih yang ada tulisan levelnya aja Kalau ke semua ini, waduh gak akan kelar nih teman-teman Dan ini deadline-nya hari Selasa nih teman-teman Waduh, kacau banget Jadi ya, disini saya lanjutin ya, klik ya Nah, dalam bikin peta itu disarankan sih untuk mengkliknya deket-deket nih kayak gini nih Klik, 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 klik Gitu tuh teman-teman Jadi, kurang lebih saya sharing aja nih ya Buat Sebenernya saya bukan orang peta juga Jadi gak ngerti juga nih Jadi kalau ada teman-teman yang orang peta nih Boleh dong kasih infonya ke saya nih Biar kerjaannya, biar lebih cepat lagi nih Karena kan kalau ngeklik garis ini Ampun-ampunan sebenernya Oke, kurang lebih gini nih teman-teman Nah, kurang lebih begini nih teman-teman Jadi nanti Ini kan saya mesti Apa Ngelarin ini semua garis-garis ini nih Jadi garis-garisnya kalau di klik-klik nih Akan jadi seperti ini nih teman-teman ya Tuh Kalau misalnya pengen lebih cepat kan Sebenernya bagusnya begini nih Yang garisnya ujung-ujung Ujung-ujung kan Cuma sebenarnya kurang akurat ya Luasannya ya Jadi nanti mungkin mau dicari luasannya Luasan sebenarnya sih Intinya sih mau beli lahan aja ya Di daerah mana yang Lahan yang produktif gitu ya Nah, ini sebenarnya kerjaan kantor Yang saya bawa pulang ke rumah Karena Kalau lembur di kantor terus Nggak kuat ya Jadi Saya bawa ke rumah Biar ada Biar kerjaan juga cepat selesai Jadi Kalau bisa untuk teman-teman yang Orang petani Ada tips nggak Mengenai cara bikin peta Begini nih Saya udah coba convert nih teman-teman ya Coba convert ke internet Ke online gitu ya Cuma garis-garis ini Jadi ada dua garis gitu Klik ini Jadi garisnya ada dua tuh Kalau kita convert bisa Bisa ada software-nya di online gitu ya Nah, cuma nanti disini ada dua garis nih teman-teman Jadi disini ada dua garis begini ya Sama aja sih Bakalan susah juga gitu Jadi kurang lebih ya beginilah Sementara ya kerjaan saya begini Jadi Jadi belum sempet nih Upload-upload video lagi Tapi ya ini sekalian saya sharing aja ke teman-teman Jadi yang buat Bikin peta ya Ya kalau misalnya ada Ada mau bikin peta Ya sebenarnya skalanya Mesti samain dulu semua Jadi setelah itu baru di klik Kena kalau misalnya kita gak main skala-skala aja Nanti gak akurat juga ya Jadi antara skala Skala apa namanya Skala Lokasi kita ya Lokasi entah perumahan Entah pabrik gitu ya Nanti baru diplotin ke sini gitu ya Ya jadi harus skala semua Jadi kurang lebih Saya sedikit share aja Mengenai cara buat peta nih teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat peta Mungkin yang pemula gitu ya Karena saya juga bukan Bukan anak peta gitu ya Bukan anak geodesi gitu ya Mungkin ya Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya peta begini Ya mau sharing ke saya boleh nih teman-teman Oke Nah jadi kurang lebih begitulah cara membuat peta nih teman-teman Ya sebenernya Kerjaannya musti sabar nih Kalau ngeklik begini ya Ya kurang lebih singkat-singkat aja nih video kali ini ya Mungkin nanti pada video selanjutnya Saya akan bikin Berhubungan peta juga ya Jadi nanti gimana caranya Apa namanya Ngecek lokasi Misalnya lokasi dari Google Earth gitu ya Di convert ke AutoCAD gitu ya Ya ini seputar tutorial AutoCAD gitu ya Oke Jadi tunggu aja video-video selanjutnya Jangan lupa untuk like ya Kalau suka Ya kalau Ya ngerti masalah peta beginian Di komen aja Karena saya butuh banget nih Karena deadline-nya hari selasa ya Terus jangan lupa untuk subscribe juga Karena banyak tutorial-tutorial yang Mau saya sharing ke teman-teman semua Oke Kurang lebih begitu aja video kali ini Video singkat ya Terima kasih Bye